Intro Jika pada video sebelumnya kita telah membahas lengkap proses pertanian kelapa sawit mulai dari penanaman hingga proses pemanenan tandan buah sawit atau TBS Pada video kali ini rekayasa teknologi akan mengajak kalian melihat tahapan proses pengolahan minyak kelapa sawit mulai dari proses panen hingga menjadi sibiu dan berakhir menjadi minyak goreng kelapa sawit Proses pengolahan kelapa sawit ini diambil di pabrik Malaysia dan Indonesia Liputan kali ini juga bagian dari request sahabat semua yang telah menuliskannya di kolom komentar Taukah kamu minyak sawit mentah memiliki warna orange yang intent? Hal ini karena kandungan tingkat vitamin A yang tinggi dan E secara alami Minyak sawit memiliki sifat antioksidan dan memproduksi lipoprotein densitas tinggi atau HDL yang merupakan kolesterol baik dalam tubuh kita Fakta menarik lainnya adalah kenyataan bahwa banyak restoran menggunakan minyak kelapa sawit sebagai alternatif yang sehat Karena memiliki kemampuan untuk menahan penggorengan berulang kali dengan kerusakan minimum Selain itu, minyak goreng sawit membutuhkan titik asap tinggi agar minyak tidak mudah teroksidasi Memungkinkan penggunaan yang lebih lama Alasan keunggulan lainnya adalah rasa minyak sawit yang hambar Memungkinkan proses menggoreng tidak mempengaruhi cita rasa makanan Seperti halnya buah kelapa, kelapa sawit terdiri dari kulit kelapa yang disebut dengan sabut atau misokarb Dan daging kelapa sawit pada bagian dalam yang disebut dengan kernel Dari kernel sawit inilah yang dapat menghasilkan minyak sawit Setelah kelapa sawit masak, pekerja akan segera memanen tandan sawit Dan mengangkutnya menuju ke pabrik pengolahan Kelapa sawit ini harus segera diangkut dengan kereta barang dalam waktu 24 jam Untuk memastikan pabrik memproduksi minyak kelapa sawit terbaik Sementara itu, tandan sawit dari perkebunan rakyat akan diangkut dengan truk Di mana truk yang masuk ke pabrik akan melalui jembatan timbang Truk pengangkut sawit ini akan ditimbang sebelum dan setelah bongkar muatan Hal ini bertujuan untuk menentukan berat angkutan yang dibeli perusahaan Selanjutnya, tandan-tandan kelapa sawit yang baru tiba akan melalui proses grading Proses grading adalah proses pemisahan bahan baku atau tandan sawit Berdasarkan kualitas, di mana pekerja akan memisahkan tandan yang mentah, busuk, atau terlalu matang Kemudian, pekerja akan mendorong tandan sawit memasuki lori sterilisasi Setiap tabung sterilizer dapat menampung hingga 33 ton tandan buah sawit Di mesin ini, sawit akan disterilkan dengan uap bertekanan tinggi Pada tahapan ini, hampir semua buah melunak dan terlepas dari tandannya Setelah melalui proses sterilizer, sawit akan dibawa masuk ke stasiun berikutnya Di mana sawit akan dimasukkan ke dalam drum yang berputar untuk memisahkan buah sawit dari tandan Melalui celah di antara jeruji pada drum, tandan kosong akan dikeluarkan dari mesin Dan masuk ke rantai konfire yang akan dibawa keluar pabrik pengolahan Sementara itu, buah sawit akan memasuki ke stasiun pres Di stasiun pres, buah sawit akan melalui dua proses tahapan Pertama, buah sawit akan masuk ke bagian digester di mana buah akan dilumat sehingga daging buah mudah keluar dari bijinya Kedua, memasuki ruang pressure Di mana mesin ini akan menghasilkan dua bagian Di mana bagian pertama menghasilkan crude oil atau minyak kasar Sedangkan di bagian lain adalah press check atau gumpalan sabut dan lain-lainnya Hasil sisa dari press check ini akan digunakan untuk bahan bakar operasional mesin sterilizer Minyak kasar selanjutnya dipompa memasuki tabung GST atau klarifikasi Yang berfungsi untuk memisahkan minyak, air, dan kotoran secara gravitasi Minyak yang masas jenisnya lebih ringan akan muncul ke permukaan Minyak yang berada di permukaan akan dialirkan dan dikumpulkan pada tabung oil tank Oil tank berfungsi sebagai tempat penampungan minyak sementara Minyak hasil dari tabung GST ini lebih umum dikenal dengan nama CPO atau crude plum oil Yaitu bahan baku minyak kelapa sawit mentah CPO ini kemudian diangkut dan dijual ke pabrik pengolahan makanan Seperti minyak goreng, mentega, dan shortening Selain itu, CPO ini juga digunakan untuk pabrik industri lain Seperti bahan campuran lipstick, sabun, sampo, deterjen, dan bahkan bahan bakar kendaraan Setelah CPO sampai di pabrik pembuatan minyak goreng CPO selanjutnya akan dipompa dan dialirkan masuk ke purifier Di mana mesin ini bertujuan untuk mengurangi kadar air dalam minyak sawit Dengan prinsip kerja sentrifugal Selanjutnya, minyak akan dialirkan kembali ke proses berikutnya Menuju proses vacuum dryer Di mana proses ini digunakan untuk mengurangi kadar air dalam minyak produksi Selanjutnya, minyak sawit mentah diekstrasi dan dimurnikan terus-menerus Melalui penjernian dan pemurnian berlapis Sesuai standar produksi perusahaan Dalam proses pemurniannya, minyak akan dihilangkan baunya Dan diputihkan melalui proses fraksinasi Hingga menghasilkan dua fraksi Yaitu fraksi padat dan fraksi cair Proses fraksi nasi, yaitu pemisahan dua fraksi Biasanya, proses ini memerlukan waktu hingga belasan jam Semakin lama proses fraksi nasi, semakin bagus kualitas minyak yang dihasilkan Setelah selesai di fraksi nasi, minyak goreng akan didiamkan Hingga mencapai suhu ruangan Selanjutnya, minyak siap untuk dikemas Sesuai dengan ukuran dan bentuk kemasan produk Yang dikeluarkan oleh perusahaan minyak kelapa sawit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!